Hei, halo sahabat dasyat. Apa kabar? Salam terhangat dan terdashat untuk seluruh keluarga di Indonesia. Siapa bilang mimpi tidak bisa menjadi kenyataan? Hmm, jika kita mempunyai niat, usaha yang keras, gigi, maju terus, pantang mundur, pasti bisa jadi kenyataan. Ini adalah satu bukti mimpinya bisa jadi kenyataan di Hollywood. Wah, gak main-main ya. Langsung aja kita lihat liputannya dari Los Angeles, California. Amerika apa juga Tania gak tahu, boro-boro, Hollywood juga gak tahu. Dulu gak tahu Hollywood, sekarang malah sudah menjadi bagian dari Hollywood. Wanita muda nan gelis kelahiran Bandung ini tak pernah berpikir untuk menjadi seorang aktris di Hollywood. Apalagi dengan bahasa Inggrisnya yang masih kurang lancar. Belajar Inggris biar berkurang logatnya, apalagi logat Sunda. Sampai hari ini udah 10 tahun lebih, Tania masih ambil kelas seminggu 3 kali. Tania Gunadi yang sejak kecil sudah aktif dalam berbagai kegiatan seni dan olahraga, mengaku kalau awalnya ia sangat beruntung setelah memenangkan undian kartu hijau Amerika Serikat. Tania waktu di SMA dapet green card lotere. Ada orang yang bilang ke Tania, kamu mesti ikut audisi di Disneyland, ikut audisi-audisi lagi. Tapi gak pernah dapet satu juga. Semua kegagalan yang pernah dialami Tania selalu dijadikan motivasi untuk terus berjuang, hingga akhirnya ia mendapat keran dalam Disney Channel. Bahkan Tania sempat berada dalam satu set bersama Miley Cyrus. Tania berterima sekali, dapet Disney Channel. Pekerjaan Tania yang pertama itu judulnya Evan Stevens. Semenjak itu karir Tania pun semakin menanjak dari memintangi serial TV Boston Public. Aku hanya belajar banyak, itu saja. The Magic of Ordinary Days. Mungkin kita bisa pergi ke perjalanan hanya untuk keluar dari sini untuk setiap hari. Bahkan Tania juga mengisi suara dalam serial TV animasi Transformers Prime. Karakter Tania namanya Miko, itu lucu juga cerita. Kata Tania sih lucu, tapi gak tau ya kata pemirsa lucu gak? Pas Tania datang untuk ke callback itu, Tania tadinya gak ngeliat ada gambarnya yang saya audisi itu kayak gimana. Pas Tania ambil, ternyata mirip sama Tania, rambutnya begini. Sampai saya tuh aneh. Terus produsernya bilang, ini aneh sekali. Jarang sekali ada orang audisi memangnya sudah mirip sama karakter yang dia sudah buat. Jadi Tania seneng banget. This could be my only chance to take some snaps. This could be my only chance to take some snaps. Yang Tania seneng bisa masuk ke perfilman Hollywood itu kayaknya aneh banget. Banyak orang yang gak percaya termasuk Tania sendiri. Apakah proyek selanjutnya buat Tania? Dia akan main film dengan aktor Hollywood Samuel L. Jackson yang akan dirilis tahun depan. Wow mantap. Tania ini di filmnya Samuel L. Jackson main ini jadi burung yang kecil, yang kuning warnanya. Tapi yang cerewet. Ya, tau kan Tania memang cerewet. Halo dasyat, ini Tania Gunadi dari Los Angeles Amerika. Salam terhangat dan salam terdasyat untuk semua keluarga di Indonesia. Bye.